Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Guru Gembol Channel Zaman terus-terusan berubah dan peradaban manusia berkembang dengan pesatnya Semakin lama semakin pesat Bagaimanapun perkembangan ini adalah wujud dari sebuah estapet panjang yang melibatkan ribuan generasi dalam sejarah umat manusia Karena itu, orang-orang yang hidup di jaman OPPO dan PIPO itu harus berterima kasih kepada orang-orang yang hidup di jaman Nokia dan Blackberry Dan orang-orang yang hidup di jaman Youtube itu harus berterima kasih kepada orang-orang yang hidup di jaman radio Karena betapapun jadulnya sebuah capaian, ia tidak mungkin bisa menjadi ada tanpa adanya permulaan Di Indonesia di masa lampau, itu ada seorang musisi terkemuka namanya Iwan Fals Dia menjadi sangat terkenal bahkan sebelum saya dilahirkan Apa yang menyebabkan terkenal itu bukan gara-gara suaranya yang merdu atau aransemen musiknya yang sangat berbeda dengan yang lain Yang membuat dia terkenal itu adalah karena lirik-liriknya yang begitu nakal, beringas, agresif, dan sangat kuat Yang menunjukkan kepada masyarakat realitas yang sesungguhnya Dan menunjukkan kepada pemerintah bahwa masyarakat sesungguhnya punya kehendak Yang semestinya bisa diakomodasi Di masa itu, pemerintah terbiasa untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap orang-orang yang menentang Tetapi seperti seorang serigala lapar yang sendirian Iwan Fals berani menunjukkan ke muka para penguasa kritik-kritik yang sangat pedas Pada waktu itu, tidak ada seorang pun yang berani menentang pemerintahan yang hidupnya bisa berusia panjang Tetapi sebuah kejadian pahit telah mengubah hidupnya Ketika anaknya meninggal, Iwan Fals tidak lagi menulurkan karya-karya yang sangat kuat dan agresif Yang lahir dari otaknya yang sangat nakal Sebaliknya, lagu-lagu Iwan Fals setelah itu menjadi lebih mellow, menjadi lebih dewasa, santai, dan bahkan mungkin sempoyongan Tidak ada lagi hentakan-hentakan yang merobek-robek mimpi Tidak ada lagi lirik-lirik yang menggugah selera dan kesempatan Tidak ada lagi kritikan-kritikan pedas terhadap penguasa Yang ada adalah kesantaian Nampaknya, sebuah tragedi telah menyulut kesadaran si pria tua ini Bahwa rasa sakit itu ada dan rasa sakit itu benar-benar menyakitkan Sekarang, Iwan Fals menjadi senyap dan lenyap Siapa yang telah menghilangkannya? Dia sendiri? Mungkin Tetapi yang lebih pasti itu adalah kita Generasi sekarang yang telah membunuh dan menghilangkannya Seperti yang saya paparkan di awal video ini Bahwa capaian yang telah berhasil diambil oleh Nokia dan Blackberry Itu semestinya diambil oleh generasi Vivo dan Oppo Bagaimanapun, orang-orang yang telah mendengarkan radio-radio itu Harusnya menginspirasi dan dilanjutkan perjuangannya Oleh orang-orang yang mendengarkan YouTube Jadi, peradaban itu terus-terusan lanjut Nah, apa yang terjadi di sini adalah Bahwa Iwan Fals sudah melakukan tugasnya di masa lampau Dan berusaha untuk memberikan kesadaran Tetapi kita di hari ini Alih-alih berusaha untuk melanjutkannya Kita malah mengkritik orang yang pernah melakukan itu terhadap kita Jadi, sebuah estafet peradaban itu muncul Ketika ada orang yang di belakang memberikan tongkatnya Kepada orang yang ada di depannya Faktanya di Indonesia saat ini adalah Orang-orang yang telah berlari jauh di belakang Yang telah memberikan tongkatnya kepada kita Kita malah mengambil tongkat itu Lalu berhenti di sini dan menghujat orang itu Karena orang itu telah berhenti untuk berlari Kita justru malah memaki-maki Iwan Fals Karena sudah tidak melakukannya lagi Dia adalah seorang pria tua Dia sudah selesai Tugasnya sudah selesai sejak saat itu Maka, generasi mudalah yang seharusnya melanjutkannya Bukan generasi muda ini malah menuntut terus-terusan Iwan Fals, kemana kamu? Kenapa kamu tidak seperti itu lagi? Waktu muda kamu waras Sekarang kamu sarap dan sebagainya Pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran orang yang bobrok moralnya Pikiran orang-orang yang terus-terusan menuntut orang lain Untuk terus-terusan berlari Sedangkan dia enak-enakan diem sebagai penonton Baraya, sadarlah Bahwa setidaknya mereka itu sudah pernah melakukan hal yang besar Dan hal yang benar di masa lampau Setidaknya mereka sudah memberikan sumbang sih kepada kita Kepada generasi saat ini Apa yang sudah pernah kita lakukan? Kan kita tidak melakukan apapun Kita bersembunyi Kita menuntut orang lain melakukan apa yang kita inginkan Lalu kita tidak mau bertanggung jawab atas hal itu Setidak-tidaknya mereka sudah melakukan sesuatu di masa lampau Kalau mereka berhenti Biarkan saja Bahkan kita harus berterima kasih Ibaratnya Ada seorang yang pernah memberikan kepada kita uang Dan selama 20 tahun Dia terus-terusan menafkahi kita Memberikan keinginan apa yang kita mau semuanya dia kasih Lalu pada satu waktu dia berhenti untuk melakukannya Apakah harus kita hujat? Ya tentu saja tidak Dia sudah memberikan kepada kita Betapa jahatnya Betapa tidak bermoralnya Orang yang sudah diberikan selama puluhan tahun inspirasi Motivasi Kesadaran Kemudian orang yang memberinya itu berhenti Kemudian dihujat habis-habisan Dan inilah cerminan dari bangsa kita Cerminan dari bangsa yang tidak pernah mau maju Coba berhenti Kalau berani Hitunglah orang-orang besar di masa lampau Yang sudah memberikan sumbangsi Sudah memberikan dedikasi Sudah memberikan kesadaran kepada kita Dan motivasi Dan keinginan Dan harapan Cita-cita ke masa depan Kemudian orang-orang besar itu Kemudian kita redupkan Kita hancurkan karirnya Kita senyapkan dia Hanya gara-gara Dia tidak lagi sesuai Dengan keinginan dan harapan kita Banyak kan orang-orang yang seperti itu Banyak orang-orang di Indonesia yang hebat Yang kemudian ditenggelamkan Dan hilang Dan orang-orang yang menenggelamkan mereka itu Adalah orang-orang yang sekarang mengemis-gemis Sekarang tidak ada lagi orang-orang yang bisa memberikan pencerahan Sekarang tidak ada lagi orang-orang yang begitu hebat Sekarang tidak Kenapa tidak dia yang melakukan hal itu Kenapa dia tidak yang memberikan pencerahan kepada manusia Kalau dia tidak bisa Atau kalau dia tidak berani Atau kalau dia demikian pengecut Kenapa dia berani menuntut Baraya Ciri dari masyarakat yang maju Bangsa yang maju Itu adalah Bangsa yang melihat para pionir itu Sebagai pionir dari masa lalu Yang perjuangannya Harus dilanjutkan Untuk mencapai masa depan Yang lebih cerah dan lebih baik Sedangkan bangsa yang bobrok itu Masyarakat yang lemah dan pengecut itu Adalah masyarakat yang melihat para pionir itu Sebagai cerita masa lalu Yang mereka akan menghujatnya Ketika para pionir itu berhenti Untuk menyuapi mereka Saya harap ini adalah bagian Dari sebuah motivasi Semoga tidak ada yang dihujat Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih